Selamat datang di SMAS Cendana Mandau, yang beralamat di Kompleks Krakatau PT Pertamina Hulu Rokanduri, dengan lingkungan yang aman, nyaman dan asri. Siswa yang bersekolah di SMAS Cendana Mandau terdiri dari beragam latar belakang budaya, ras, agama yang berbeda, dibimbing oleh guru, tenaga kependidikan, dan laboran yang profesional. Untuk menunjang SMAS Cendana Mandau sebagai sekolah berstandar nasional, berbagai fasilitas telah dilengkapi, seperti tersedianya laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium komputer. Tersedianya area belajar yang nyaman baik di kelas maupun di luar kelas. Tersedianya ruang ekstra kurikuler olahraga, seni musik, dan perpustakaan digital yang dilengkapi dengan fasilitas internet. Serta ruang penunjang lainnya, seperti toilet yang bersih, UKS, tempat ibadah, dan ruang bimbingan konseling yang nyaman. SMAS Cendana Mandau dipimpin oleh Ibu Riva Elvita SPDMM, selaku kepala sekolah yang memiliki dedikasi, kemampuan manajerial yang sangat baik dalam melolah pendidikan, mampu melakukan pendekatan, komunikasi, bermitra dengan orang tua, dan komite sekolah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk kemajuan sekolah. Beberapa peningkatan di SMAS Cendana Mandau telah dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan visi-misi sekolah. Di antaranya, pembiasaan menyambut kedatangan siswa di depan gerbang sekolah, melaksanakan doa pagi bersama guru dan pegawai, tepat waktu dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar, menanamkan karakter disiplin dan sopan santun, memudayakan membaca melalui program literasi setiap Senin pagi, sikap sempurna mendengarkan lagu Indonesia Raya setiap jam 10 pagi, serta melibatkan seluruh siswa dalam memelihara lingkungan sekolah. Setiap tahun, SMAS Cendana Mandau selalu mengadakan kegiatan-kegiatan positif, seperti melaksanakan kegiatan field trip keluar daerah bersama siswa kelas 10 untuk memberikan pengalaman belajar langsung ke lapangan, melaksanakan studi tour bagi siswa kelas 11 ke beberapa kota untuk memberikan pengalaman menarik dan menambah wawasan mengenai budaya setempat, serta mengajak siswa kelas 12 untuk melakukan bakti sosial ke daerah terpencil, untuk menumbuhkan rasa empati dan tolong-menolong bagi sesama. Kegiatan positif lainnya juga selalu diadakan di lingkungan sekolah, seperti mengadakan kegiatan Cendana Festival Project untuk menyalurkan kreativitas dan semangat kompetensi siswa dengan mengundang sekolah lain di lingkungan sekitar maupun luar daerah, melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, memperingati hari-hari besar nasional, mengadakan kegiatan bulan bahasa, Ramadan Project, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Ibu Riva Elvita SPDMM sangat mendukung setiap kegiatan ekstra kurikuler sekolah agar siswa mampu mengembangkan kreativitas, minat, dan bakatnya, seperti Mersing Ben Bahana Cendana Kartika, OSN, FLS 2N, English Club, Japanese Club, Tafis Quran, Pramuka, Basket, Sepak Bola, dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Berbagai prestasi membanggakan telah banyak diraih oleh siswa-siswi SMAS Cendana Mandau, baik di tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Pada tingkat internasional, siswa-siswi SMAS Cendana Mandau meraih juara umum Mersing Ben Bahana Cendana Kartika pada tahun 2017, di ajang Winter Guard Internasional Jakarta. Pada tingkat nasional, siswa-siswi SMAS Cendana Mandau meraih medali perak dan perunggu pada Olimpiade Sains Nasional Mata Pelajaran Ekonomi tahun 2020. Pada tingkat provinsi Riau tahun 2023, siswa-siswi SMAS Cendana Mandau juga meraih prestasi kemilang, seperti juara 1 Tafis Quran, juara 1 Musikalisasi Puisi, juara 1 Uji Kompetensi Labor Unri, juara 2 FLS 2N. Siswa kelas 12 yang lulus tahun 2023 berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, seperti ITB, UI, UGM, ITS, Unibrau, Undip, Unan, Unri, dan PTN ternama lainnya. Di antaranya, 28 siswa lulus PTN melalui jalur SNBP, 22 siswa lulus PTN melalui jalur SNBP, dan 54 siswa lulus PTN jalur mandiri prestasi, kemitraan, tes, dan skor UTBK, serta 2 siswa lulus di Universitas Luar Negeri, dan banyak prestasi lainnya. Sekolah bahkan guru pun meraih prestasi yang gemilang, seperti juara 2 Lomba Perpustakaan Nasional Tahun 2017, top 1000 skor UTBK Nasional LTMPT 2022, meraih predikat 10 sekolah terbaik di Provinsi Riau, 6 orang guru lulus sebagai guru penggerak, dan 1 orang guru lulus sebagai pengajar praktik.